Intro Selamat berjumpa kembali di acara Wimar Show di stasiun kesayangan Anda. Ya mungkin Anda seperti saya juga sempat mengikuti dibalik berita-berita resmi cerita-cerita yang mengganggu mengenai ketidakadilan yang dialami seorang karyawan stasiun TV tertentu di Jakarta bernama Lufiana. Ya inilah orangnya Lufiana dan supaya ceritanya murni jelas dan jernih saya gak bicara silahkan Lufiana menceritakan dari awalnya kejadian yang menimpa Anda. Kasus yang saya alami terjadi pada Januari 2012 jadi setahun lalu ketika kami membuat organisasi di Metro yang merupakan Cikal Bakal Serikat Pekerja. Kami mempertanyakan soal kesejahteraan, mempertanyakan soal manajemen yang tidak mempunyai penilaian, yang banyak dilakukan oleh buruh lah. Kemudian itu kami lakukan, saya dan kawan-kawan melakukannya selama kurang lebih 3 tahun. Melakukan ini terus kemudian secara rutin dan kemudian terakhir ketika kami mempertanyakan soal kesejahteraan, juga pembagian bonus yang tidak sama antara karyawan satu dengan karyawan lain. Kemudian saya dipecat bersama dua karyawan yang lainnya. Kapan itu pemencatannya? Pemencatannya 31 Januari 2012 dan yang dipecat adalah saya bersama dua kawan yang menjadi pengurus organisasi. Organisasi itu sudah menjadi Serikat Buruh sekarang atau belum? Belum, karena kami keburu disuruh mundur tanpa alasan dan kemudian organisasi ini... Alasannya mungkin karena membentuk Serikat Buruh itu bukan? Alasannya, saya tahu alasan kenapa saya diminta mundur, 3 bulan setelah saya diminta mundur. Begitu. Jadi ini anehnya adalah kami diminta mundur tapi tanpa alasan. Jadi waktu itu minta mundurnya kan pasti harus ada alasannya. Waktu itu saya dan kawan-kawan menginisiasi untuk membuat rapat untuk mempertanyakan kesejahteraan. Dan ternyata rapat ini dihadiri oleh hampir semua karyawan. Dan karena kawan-kawan bilang, udah rapat akbarnya di ini aja, gak usah dijadiin deh karena pasti akan di PHK. Benar rapat akbar itu tidak dilakukan dan malamnya kemudian kami di PHK. Pada waktu Anda itu aktif, terakhir aktif sebagai apa ya? Saya di organisasi ini sebagai sekretaris dan sebagai asisten produser. Asisten produser di Metro TV. Acara-acara apa? Berita atau apa ya? Berita, saya di redaksi. Oke, oh di redaksi ya. Nah, waktu Anda menjadi agota redaksi, tentunya itu sensitif secara politis ya. Apakah ada perbedaan pandangan di situ dengan atasan Anda? Kalau secara, ini kan untuk kesejahteraan dengan kawan-kawan. Kalau sejarah redaksional, kita sering mengkritik lah soal siaran yang masih bias gender. Kita juga tidak nyaman ya dengan banyaknya pidato-pidato politik yang dilakukan oleh pemilik media, Surya Paloh gitu yang... Ada tidak nyaman ya? Iya, saya dan kawan-kawan merasa tidak nyaman. Saya pikir senang kalau pegawai sana, enggak ya? Enggak. Kami sedih. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, kalau ada yang mengatakan bahwa semua itu setara dilakukan di dalam sebuah rapat redaksi ketika pemilik media mau berpidato. Padahal banyak hal yang langsung aja tayang gitu. Kita tidak tahu kok tiba-tiba bisa tayang. Berapa lama Anda di Metro sebelum ini? 10 tahun. SD Metro. Saya enggak boleh sebut, tapi Anda nyebut duluan sih. 10 tahun ya? Iya. Nah, itu perubahan dalam kualitas editorial termasuk yang mendahulukan suara pemilik. Itu dari awal atau belakangan ini mendekati pemilu? Dulu awalnya di Gulkar ya, ketika Suriapalo ini di Gulkar, kadang-kadang dia menggunakan frekuensi publik. Tetapi bingar-bingarnya adalah ketika mendirikan Partai Nasdem, dan itu banyak sekali sehari bisa lihat di Komisi Penyiaran Indonesia untuk data lengkapnya sehari bisa berapa kali menggunakan frekuensi publik untuk berpidato. Kita menyimpang sebentar, sebab saya tahu kasus Anda secara dekat juga dari pembuat film di balik frekuensi, Ucu Agustin, yang membuka kesadaran saya bahwa televisi yang mendahulukan suara parsial pemilik ini, sebetulnya bukan menggunakan frekuensi milik dia, tapi frekuensi publik. Mungkin untuk penonton Anda bisa jelaskan konsep frekuensi publik itu bagaimana? Jadi kan media ini kan meminjam selama 9 tahun. Oh 9 tahun ada masalah. Kepada publik gitu. Jadi peminjaman ini adalah karena ini adalah milik publik. Agak beda mungkin dengan koran atau media cetak lah gitu. Karena frekuensi ini meminjam publik selama 9 tahun dan ada ketentuannya. Karena frekuensi itu jumlahnya terbatas ya. Jumlahnya terbatas dikuasa oleh negara, iya. Dan itu digunakan untuk publik gitu. Digunakan untuk masyarakat, berita-berita juga harus apa yang terjadi di masyarakat, publik, dan tidak untuk kepentingan pemilik media. Tapi yang kita tahu kan hampir semua penelitian mengatakan begitu. Penelitian di Aji, misalnya aliansi jurnalis independen, atau penelitian CIPG, atau banyak penelitian lain, hampir semua bilang kalau frekuensi ini sudah dikuasai oleh pemilik media untuk pidato-pidato. Kalau nggak politik, ekonomi. Ya, terima kasih. Kita akan lanjutkan setelah break ini pada Weimar Show dengan Lufiana. Terima kasih.